Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa karakter burung perkutut lokal ya. Khususnya burung perkutut lokal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa karakter burung perkutut. Itu bukan untuk lokal saja, untuk crossing juga bisa, untuk bangkok juga bisa, untuk warna juga bisa seperti ini. Beberapa karakter burung perkutut lokal itu apa saja karakter burung perkutut lokal yang harus kita perhatikan, kita amati, kita cermati, dan kita teliti maupun kita pelajari bersama. Dan di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Pokoknya tetap simak video saya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham seperti ini. Jadi begini, untuk memahami karakter burung perkutut itu harus bagaimana? Ada beberapa karakter burung perkutut yang sudah saya pelajari maupun di berbagai teman-teman pelajari atau di komunitas pelajari maupun di teman-teman luar kota, sesepuh-sesepuh juga mempelajari dan kita sharing bersama dan akan saya simpulkan di video kali ini. Karakter burung perkutut yang pertama adalah ada burung perkutut pendiam, ada burung perkutut pemalas, ada burung perkutut giras tapi ngajir, manggung, gacor. Ada burung perkutut yang jinak, manggung, ngajir, ngacor. Ada burung perkutut yang manggung dan jinak juga tetapi tidak ngajir, manggung, gacor dan dia pemalas. Ada juga burung perkutut yang tidak manggung sama sekali. Jadi akan saya jabarkan satu persatu karakter-karakter burung perkutut tersebut seperti ini. Ibarat kita, apa ya istilahnya saya mempelajari burung perkutut juga mempunyai nyawa, mempunyai istilahnya roh, mempunyai jasmani dan rohani seperti itu. Jadi seperti manusia mempunyai jasmani dan rohani dan mempunyai roh, mempunyai nyawa seperti itu. Jadi saya samakan kepada manusia. Manusia juga ada yang satu pendiam, ada yang pemalas, ada yang suka ngomong, ada yang suka nyanyi, ada yang suka mengalun istilahnya, ada yang suka gemremeng dan lain sebagainya seperti itu. Begitu juga seperti apa ya istilahnya, karakter burung perkutut. Ada yang pendiam, ada yang pemalas, ada yang giras, ada yang jinak, dan ada yang kesit dan lain sebagainya. Jadi di video kali ini saya akan jabarkan burung perkutut yang pendiam. Jadi untuk burung perkutut yang pendiam itu harus bagaimana? Mau disetting apapun kalau dia itu memang karakter pendiam atau fondasi awal di rohaninya dia itu pendiam, otomatis burung perkutut itu juga diam, walaupun akan manggung, akan gajar, dia juga tidak maksimal seperti burung perkutut yang latah maupun yang manggungan atau yang gajaran. Seperti juga seperti manusia, walaupun logikanya seperti ini. Manusia pendiam disuruh nyanyi apapun, disuruh mau dikasih jamu apapun manusia tersebut maupun burung perkutut tersebut, mau dikasih obat apapun, kalau dia pendiam itu otomatis dia juga diam, tidak apa ya istilahnya tidak mau nyanyi, tidak mau nembang, tidak mau apa ya istilahnya mengalunkan alunan bahkan irama dan lain sebagainya. Seperti itu. Begitu juga dengan burung perkutut ada yang pendiam dia tidak mau disetting apapun, dia paling maksimal itu juga mau bunyi beberapa saja tidak mau yang lama seperti itu. Dan ada karakter juga ada yang pemalas lainnya. Burung perkutut yang pemalas ini juga kadang manggung, kadang tidak, kadang manggung, kadang tidak. Kadang duduk, kadang tidak, kadang rentengi, kadang tidak, kadang mau bunyi, kadang tidak. Nah ini ada karakter burung perkutut yang pemalas ada juga seperti itu. Begitu juga dengan apa istilahnya manusia. Manusia juga ada yang pemalas, ada yang rajin dan lain sebagainya. Jadi selain itu burung perkutut itu juga bisa dikategorikan seperti manusia juga karena juga mempunyai roh, mempunyai nyawa, mempunyai energi, mempunyai apa ya istilahnya jasmani dan rohani seperti itu. Ada yang pemalas seperti itu yang saya sebutkan barusan. Jadi untuk burung perkutut pemalas itu biasanya burung perkutut itu walaupun dari muda, dari remaja, dari yang sudah tua. Kalau dia itu pemalas, dia juga malas-malesan untuk manggung, untuk males-malesan untuk mengeluarkan anggungan, untuk males-malesan untuk mengeluarkan apa istilahnya, apa yang gayernya itu maupun gacoran, gacornya itu seperti itu. Ada lagi karakter burung perkutut yang giras tapi manggung. Nah inilah ini, ini burung perkutut itu giras, giras. Tetapi di sini itu manggung seperti itu. Jadi banyak karakter seperti itu. Jadi burung perkutut giras itu ada juga yang manggung. Seperti itu. Biasanya burung perkutut-perkutut seperti ini, biasanya bisa kita kategorikan itu atau kita menyimpulkan itu. Biasanya burung perkutut giras itu kalau tidak ada orang itu, atau tidak di keramean itu dia manggung, gayer, ngacor. Tapi kalau di keramean dia biasanya itu tidak mau manggung, tidak mau ngacor, ngayir, bahkan cuma duduk-duduk maupun cuma apa ya istilahnya itu cuma merdoti maupun rentengi maupun layu-layu dan lain sebagainya. Dan ada juga yang keempat adalah karakter jinak tapi manggung. Nah ini yang perlu di apa ya istilahnya. Banyak orang yang menginginkannya, istilahnya seperti itu. Banyak orang yang menginginkannya karena karakter-karakter burung perkutut yang jinak tapi manggung. Itu biasanya para pelomba, para pemain lomba, para penikmat lomba, para penikmat rumahan itu paling suka adalah burung perkutut yang jinak tapi manggung, gak jern, gak cor, seperti itu. Jadi untuk tahap untuk menjadikan burung perkutut jinak, manggung, gak jern, gak cor juga tahapnya lama banget. Apalagi burung perkutut lokal. Apalagi lokal alam yang baru didapat dari alam. Seperti itu. Butuh proses, butuh proses waktu, rentang waktu itu, butuh proses rentang waktu. Butuh proses tenaga, pikiran untuk menjadikan burung perkutut itu jinak. Dulu baru kita latih untuk menaikkan birahi menjadi manggung, seperti itu. Ada lagi karakter yang kelima. Atau yang keenam ya, jinak tapi pendiam dan pemalas. Nah ini yang sulit orang mempelajarinya. Burung perkutut yang jinak, jinak tapi pendiam dan pemalas. Jadi jinak tapi tidak mau manggung dan dia itu pemalas. Tidak mau ngajer, tidak mau ngacor, tidak mau manggung. Seperti contoh burung-burung perkutut saya ini. Ini karakternya itu juga pemalas. Walaupun dia jinak, jinak tetapi manggungnya itu jarang. Jinak tapi males-malesan ini burung perkutut ini. Ini juga, walaupun ini sudah jinak semua, jinak semua tapi dia itu pemalas seperti itu. Walaupun sudah saya setting, mas coba ditingkatkan birahinya. Memakai apa? Memakai kacang hijau, memakai biji sawi, memakai godem, fumayin, memakai kenarisit dan lain sebagainya. Itu sudah saya terapkan seperti itu. Memang dasarnya burung perkutut itu pemalas seperti itu. Jadi untuk membuat burung perkutut yang jinak itu haruslah kita harus rutin-rutin membuatnya itu seperti apa ya istilahnya seperti keluarga kita sendiri. Nah itu kita kasih makan, nah itu kita kasih minum, nah itu kita kasih beri kasih sayang dan lain sebagainya. Dan ada lagi karakter yang lainnya. Nah contohnya ini karakter yang pendiam, tidak manggung sama sekali, dan dia itu walaupun disetting bagaimanapun dia tidak mau manggung, cuma mau makan, minum, dan tidak mau bunyi, bahkan medoti, ngerentengi, layu-layu, bahkan itu pun tidak sama sekali. Nah ini dikhususkan untuk burung-burung katurangan. Contohnya dia pendiam, tidak mau manggung, tidak mau gajar, tidak mau kacor. Contohnya itu burung perkutut katurangan, istilahnya bisu melahan, contohnya seperti itu. Jadi mau disetting apapun kalau dia itu katurangganya bisu melahan, ya tidak mau manggung seperti itu. Dan ada lagi ya contoh lagi burung perkutut yang istilahnya kita setting, bagaimanapun kita setting dan kita lombakan tidak mau manggung, tidak mau gajar. Itu adalah ada katuranggan yang juga sulit kita untuk didadak, istilahnya didadak anggungannya, istilahnya kita buat teman ngopi, istilahnya di katurangan, contohnya katurangan gedong mengo. Gedong mengo itu adalah burung perkutut yang bunyinya itu di pagi hari atau menjelang matahari terbit. Jadi kalau kita mau mendengarkannya juga di pagi hari, tidak di sore hari, tidak di siap hari, seperti itu. Ataupun sebaliknya burung perkutut gedong minep. Burung perkutut gedong minep itu manggungnya itu di sore hari atau menjelang terbenamnya sinar matahari, seperti itu. Jadi intinya burung perkutut itu kita harus tahu karakternya, karakternya bagaimana, sifatnya bagaimana, seperti itu. Jadi kita menikmatinya anggungan, menikmatinya dia manggung, dia gajar itu, kita tahu jamnya. Beda lagi untuk burung perkutut yang setiap saat manggung, mau didadak bisa. Seperti burung perkutut saya yang di luar, yang sudah saya jemur, yang sudah saya kantang. Dia mau didadak apapun, dia mau. Mau didadak dia mau, istilahnya mau didadak setiap saat, maupun mau didadak setiap menit, dia mau. Contohnya seperti ini. Nah ini, contoh seperti ini burung perkutut ini. Nah contoh burung perkutut saya ini, mau didadak apapun, dia mau, istilahnya mau, dia pagi, mau manggung, sore mau manggung, siang mau manggung, bahkan malam mau manggung. Jadi ini burung perkutut yang didambakan kepada setiap pelomba seperti itu. Jadi, atau pemain, pemain lomba seperti itu. Jadi kita harus tahu karakter burung perkutut tersebut, selain untuk membuat burung perkutut itu sesuai yang kita inginkan, kita juga bisa, apa ya istilahnya, bisa untuk teman ngopi, untuk teman bersantai, untuk teman mencari silaturahmi ke sesama komunitas, maupun mencari sedulur antara sesama, seperti itu. Dan yang terpenting itu kita harus melatih kesabaran untuk membuat burung perkutut tersebut. Jadi sampai sini sudah paham ya, karakter-karakter burung perkutut yang sudah saya jelaskan di videokan ini. Tadi ada karakter burung perkutut, pertama ada yang pendiam, yang kedua ada pemalas, ketiga ada burung perkutut yang giras tapi manggung, ada burung perkutut yang giras tidak manggung, ada burung perkutut yang jinak manggung, ada burung perkutut yang jinak juga tidak manggung, dan ada burung berkutut yang jinak tapi pendiam dan pemalas ada burung berkutut juga yang pendiam, pemalas dan tidak manggung sama sekali bahkan dia itu bahkan berkaturangan contohnya tadi yang sudah saya sebutkan adalah burung berkutut bisu walahan seperti itu, katurangan bisu walahan seperti itu dan sampai sini mudah-mudahan sedulur-sedulur semua paham tentang ulasan-ulasan video saya ini dan saya masih juga belajar tentang semua burung berkutut ini dan kalau ada masukan saya akan tampung dan untuk para senior, para master, para suhu silahkan komen di bawah ini untuk menambahkan bagaimana perawatan-perawatan burung berkutut tentang ulasan burung berkutut supaya apa, tetap nguri-nguri kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Jawa yang telah diwariskan kepada kita semua untuk generasi muda generasi penerus di kemudian hari supaya anak cucu kita itu tahu tentang perawatan burung berkutut dan lain sebagainya di video kali ini ambil sisi positifnya bahwa sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang disampaikan tentang video saya ini pokoknya saya doakan sedulur-sedulur semua dari Sabang sampai Merukai bahkan di seluruh dunia ini selalu diberi kesehatan selalu diberi banyak rezeki yang berlimpah yang baroga diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat bahkan kita sendiri untuk menguri-nguri kebudayaan Indonesia maupun kebudayaan Jawa kita apa ya memberi edukasi memberi wawasan yang bermanfaat untuk anak cucu kita di kemudian hari bahkan untuk generasi muda yang tadinya belum tahu tentang burung berkutut menjadi tahu tentang burung berkutut seperti itu pokoknya salam rahayu salam kongmaniyah salam persiapatan salam silaturahmi salam binikatu salam pasat dunuran salam huyub rukun selalu dan terpapun saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati